Subscribe BDHP Channel untuk mendapatkan tutorial menarik seputar HP setiap hari. Selamat datang di BDHP Channel, semua tutorial jadi lebih mudah. Oke, pada video kali ini saya akan membahas cara membuat intro text dengan fire effect seperti ini. Dan jika kalian tertarik, silahkan simak untuk video tutorialnya sampai habis. Terdapat 3 buah aplikasi yang harus kalian miliki untuk membuat intro seperti tadi. Aplikasi yang pertama adalah Pitch Art, yang kedua adalah Background Eraser, dan yang terakhir adalah Kain Master. Silahkan kalian download di Google Play Store, atau untuk versi full versionnya bisa kalian download, linknya ada di deskripsi video di bawah. Jika sudah, sekarang kita buka aplikasi Pitch Art. Lalu kalian pilih tanda plus, dan kalian pilih edit, lalu pilih latar belakang, kemudian kalian pilih yang berwarna hijau saja. Lalu kalian geser ke bagian kiri, kemudian pilih text. Sekarang kalian ketik untuk nama channel Youtubenya. Jika sudah, pilih OK. Nah, untuk mengganti font, bisa kalian pilih di sini ya. Pada contoh kali ini, saya menggunakan font yang ini saja. Kita tinggal perbesar untuk ukuran tulisannya. Jika jelasnya cukup, kemudian pilih OK. Selanjutnya, pilih simpan. Lalu pilih Gallery. Oke, sudah berhasil disimpan ke Gallery. Sekarang kita close untuk aplikasi Pitch Art ini. Aplikasi yang kedua yang kita buka adalah Background Eraser. Lalu pilih Load a Photo. Lalu pilih tulisan yang sudah kita buat tadi di Pitch Art. Pilih Buka. Kemudian pilih Done. Lalu pilih Auto. Lalu kalian tahan lama pada tombol merah ini ya. Untuk menggeser lingkaran yang berwarna merah ini. Oke, saya berikan contoh. Kalian tekan. Kemudian kalian geser pada tulisan yang berwarna putih. Lalu kalian lepas. Nah, maka dia akan menjadi transparan ya. Lakukan juga pada tulisan yang lainnya. Kalian tahan lama. Kemudian kalian lepas. Oke, jika sudah. Sekarang kalian pilih Done. Terakhir pilih Save. Kemudian pilih Finish. Berikutnya kita close untuk aplikasi Background Eraser ini. Dan terakhir kita buka aplikasi Kain Master. Pastikan kalian mendownload Kain Master versi full version ya. Agar tidak ada watermark saat membuat video. Silahkan kalian download. Untuk aplikasi ini linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, jika sudah. Sekarang kita buka untuk aplikasinya. Pilih Icon Plus. Pilih 16 berbanding 9. Selanjutnya pilih Media. Kemudian kalian pilih Efek Apinya. Bisa kalian download. Linknya ada di deskripsi video di bawah. Pilih OK. Kemudian kita geser. Ke 01,8 ya. Selanjutnya kita pilih Lapisan. Lalu pilih Media. Pilih tulisan yang sudah kita transparankan tadi. Kemudian kita klik. Lalu pilih yang ini. Pilih Full. Kemudian kita kembali. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Pilih Penyesuaian Warna. Kemudian kita geser ke bagian paling bawah. Jika sudah, pilih OK. Kemudian kita klik lagi. Lalu kita geser untuk membuat durasinya menjadi panjang mengikuti efek api ya. Ya, jika jelas sesudah. Sekarang kita apply untuk melihat hasilnya. Dan bisa kalian lihat hasilnya mantap luar biasa ya. Terakhir kita pilih Simpan. Kalian bisa pilih Full HD dengan frame 30. Dan ini bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Terakhir kalian pilih Export. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, jika video ini bermanfaat. Ingat untuk like dan subscribe BNP Channel. Untuk mendapatkan video menarik tentang tutorial HP lainnya. Bagikan juga tutorial ini ke teman-teman kalian. Agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Karena berbagi itu indah. Sub indo by broth3rmax